Intro Mengingat semakin meningkatnya aktivitas ilegal di tengah laut, maka TNI Angkatan Laut semakin memperkuat pengawasannya terhadap wilayah laut Indonesia, terutama di perairan Kepulauan Riau sebagai wilayah perbatasan. Selain operasi rutin, dilakukan juga pendataan terhadap kapal-kapal perang asing yang melintas di wilayah laut Indonesia untuk segera dilaporkan ke Mabes TNI Angkatan Laut. Wakil Komandan Gugus Keamanan Laut Wilayah Barat, Kolonel Laut, Nur Syawal Embun, mengatakan TNI Angkatan Laut akan terus meningkatkan patroli di wilayah perairan Kepulauan Riau sebagai upaya untuk menekan kegiatan ilegal yang terjadi. Sebagai bagian dari wilayah perbatasan, pengawasan di perairan Kepulauan Riau ini harus lebih maksimal dengan mengerahkan armada dan personil yang cukup terampil. Singapura, Selat Singapura, Selat Pilip, terus terkait dengan kegiatan keamanan laut, kita sendiri ini operasi selalu berjalan. Ada operasi pengamanan wilayah perbatasan kita, Riau dan Singapura, itu tetap dilaksanakan. Jadi kalaupun misalkan ada kapal-kapal yang, terutama kapal-kapal perang, kapal-kapal perang asing, kita juga tetap melakukan pendataan. Kapal ini melintas dari mana ke mana. Perus kegiatan selama melintas di perairan Selat Singapura, yang juga merupakan daerah wilayah kita juga, yang di selatannya, tetap kita lakukan pengamatan terhadap khususnya kapal perang asing. Sejauh ini kita tidak monitor yang sampai ini, sampai terus ada beberapa kapal Amerika yang sudah masuk di perairan, di wilayah Singapura. Tetapi kapal yang keluar dan masuk, perang-perang asing, tetap kita pantau. Dan kita laporkan kepada kemandu atas. Dalam operasi pengamanan laut, TNI Angkatan Laut terus membangun dan menambah kekuatan serta meningkatkan keamanan terutama untuk wilayah Batam dan Tanjung Pinang sebagai penyanggah bahaya yang akan masuk. Dalam hal ini, kemampuan TNI Angkatan Laut dalam pengawasan keamanan laut reputasinya diakui dunia internasional. Untuk itu, selain mengandalkan kekuatan TNI Angkatan Laut, juga diharapkan kepada masyarakat yang beraktifitas di laut maupun di darat, terutama masyarakat di pesisir pantai, turut berpartisipasi dalam menjaga keamanan di wilayah laut Indonesia, serta berbagi informasi tentang kegiatan ilegal yang terjadi. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofyan, Tribrata TV. Salam Tribrata.